Hai jadi video hari ini menjawab banyak banget pertanyaan dari subscriber teman-teman di upgraded contohnya kayak gini misalkan dari 7xps bagi mana cara mengatasi kita masuk room teman terus di-gif tapi kawan selanjutnya terus ada juga yang ini satunya dari ini siapain dari pingwin Mesir Bang mau tanya hasil gif lewat VT masuknya dimana gifnya sama ada satu lagi ya dari Andre Tuah Putih main 9733 cara lihat gif yang diberikan jadi dan banyak banget teman-teman pertanyaan yang lain yang kita akan jawab langsung dari video ini jadi video ini akan membahas gimana caranya menarik uang dari tiktok itu sendiri ya jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari updated.it media belajar digital marketing digital elogi dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu nah tanpa wasa-wasa lagi teman-teman saya akan coba share screen langsung agar teman-teman paham gimana sih cara menarik uang di tiktok atau uang dari apa gif dari VT itu masuk mana dan lain-lain ya jadi saya langsung langsung ke layar laptop saya aja eh laptop layar handphone saya aja jadi saya langsung masuk ke tiktok teman-teman ya tiktoknya akan tampilnya seperti ini sama semua teman-teman nggak ada bedanya dengan punya saya dan punya teman-teman nah yang jadi pertanyaannya adalah kalau uangnya masuk uangnya itu yang kita sebut bahas ini ya Oke mungkin nanti itu akan disensor ya oleh timnya ada lagunya keluar dikit dia nggak pernah copy right nah kemarin yang sempet rame itu yang kita bahas ini teman-teman di sini kan ada tombol hadiah ini kan nah ini saat diklik itu kita bisa mengirimkan hadiah nih ke kreator jadi kalau misalkan teman-teman buat konten itu kan terus konten teman-teman disukai terus teman-teman bisa memunculkan hadiah ini ya terkait cara memunculkannya udah kita bahas di video lain ya mungkin kita akan taruh di atas sini atau di bawah ya yang jadi pertanyaannya ditanyakan orang-orang kalau misalkan kita udah di-give itu uangnya masuk mana ya kan nah sebenarnya teman-teman uangnya itu masuk ke bagian sini ya ini teman-teman klik aja garis tiga ini klik yang setting and privacy nah ini balance balance ini apa balance ini dompet ya jadi kalau teman-teman lihat ini ini saya punya 45 ribuan 45 ribuan rupiah ya kalau dicairkan masalahnya teman-teman kalau mau dicairkan itu minimal 4 dollar jadi 60.000 sekian jadi 45.000 bisa ya ini saya coba view ini ya kalau teman-teman lihat daily withdrawal jadi setiap harinya itu maksimal kita yang bisa menarik satu dollar ya jadi kalau misalkan udah punya 100 dolar ini berapa sekitar 1.500.000 ya 1.500.000 ya kalau misalkan udah segitu baru bisa tarik ya nah ini kalau teman-teman lihat ini ada dari story-nya nih jadi ini saya barusan nyoba tadi menukarkan deh apa uang yang saya punya tukarkan dengan koin terus ini saat live jadi saat saya live saya dikirim give give ini teman-teman ada 0,09 0,54 dan lain-lain yang enggak terlalu besar sih mengingat saya live-nya edukasi ya terus ini juga tonton bisa withdraw nih ini caranya kan jadi uangnya kayak gini jadi dengan di withdraw nah ini kan terus teman-teman lihat ini minimal minimum withdrawal amount is USP 4 jadi minimal 4 dollar ya kalau misalkan sudah ya tinggal ditarik aja tuh tapi ini kan belum bisa nih tuh kan belum bisa jadi ya belum bisa terus ditariknya teman-teman itu kalian bisa macam-macam ya mau ditarik ke dana mau ditarik ke bentar ini sama saya mau ditarik ke OVO terakhir bisa ya Nah OVO kan bisa bank transfer juga bisa cuman teman-teman perhatikan ada yang namanya service fee ya itu oke next saya coba balik ke tiktok teman-teman oke nah yang jadi pertanyaan orang-orang adalah kalau misalkan itu kan live mas kalau di give live kalau di gifnya lewat VT yang tadi Mas itu gimana maksudnya mudah teman-teman tinggal dikajak transaksi ini oke terus teman-teman tinggal pilih ini all types teman-teman tinggal pilih teman-teman mau yang mana mau lihat transaksi yang mana apakah itu yang dari video dari campaign dari live atau apa kalau misalkan yang keranjang tadi teman-teman yang hadiah saat seseorang nge-give itu masuknya ke video ya Nah di sini belum ada teman-teman oke saya coba akan praktekkan teman-teman langsung agar teman-teman lewat bayangan kalau misalkan saya mengirimkan apa hadiah lewat dnvt videonya itu langsung masuk ya coba saya baik ya oke ya mungkin nanti ada sound itu akan di remove quality ya ini saya coba gif ya Nah ini melihat kalau misalkan kita ingin nge-give video itu paling banyak 3000 koin yang paling 3000 koin ya oke di sini kan koin saya ada tiga nih ya kan sementara minimum gif itu ada di lima lima dolar lima koin ya Nah kalau misalkan kurang gimana mas teman-teman klik aja recharge ini kalau misalkan kita ngirim video kita ngirim koin ke orang ya kalau tadi kan cara tariknya udah sekarang saya coba tunjukin ke teman-teman agar teman-teman bisa praktek kalau misalkan teman-teman mau iseng nih nyoba teman-teman ngirim koin ke apa konten atau akun teman-teman sendiri nah ini kalau teman-teman lihat ada dua pilihan untuk apa teman-teman ngisi koin yang pertama recharge jadi kita bayar menggunakan uang coba saya recharge ya oke nah disini recharge kalau misalkan satu koin itu setara dengan nol koin saya karena menggunakan airos itu teman-teman bisa pakai ini kayak apa dari appstore gitu dari appstore teman-teman udah kasih apa pembayaran di appstore nya teman-teman nanti tinggal confirm aja terus dia otomatis ngecharge ya atau yang kedua kalau misalkan teman-teman udah punya uang di dompet teman-teman teman-teman bisa exchange atau tukerkan uang atau saldo teman-teman ke koin ya saya coba akan pilih ya exchange exchange oke nah disini ada pilihan kalau satu koin itu setara dengan 0,02 dolar sementara kalau 140 koin itu setara dengan 100 apa 1,56 dolar dan sebagainya oke kalau misalnya merasa kayak waduh banyak banget ya teman-teman bisa kasih aja disini misalkan isi berapa nah disini bisa ya ya dari 1 sampai 270 enggak oke misalkan saya mau ngisi cuma 6 aja ya 6 itu setara dengan 0,07 dolar ya saya coba exchange dan 10 aja 10 oke 0,12 dolar nah disini ada tanda seru ini ini auto exchange jadi give revenue balance will be exchange for koin automatically jadi kalau misalkan teman-teman nanti live teman-teman teman-teman kan di give orang gitu misalkan ya atau teman-teman buat VT teman-teman di give orang nah kalau misalkan teman-teman klik yang ini give yang teman-teman dapatkan itu enggak masuk ke uang tapi langsung jadi koin ya kalau saya sih nggak nyala ini ya coba saya top up ya biasanya top up ya top up full koin exchange oke nah disini teman-teman coba saya lihat di luar ya belum bertambah ya oke oke ini kan ya oh bentar koin saya udah nambah ya coba saya refresh dulu ya oke ini ya oke ini saya coba kirim ya saya coba kirim fire aja ya send oke nah ini kan saya udah dapet nih dapet apa hadiah gitu ya nah terus jadi pertanyaan hadiah ini masuknya mana mas masuknya teman-teman tinggal klik aja sini klik settingan prosesi terus klik ke balance ya sama kayak tadi ini kan kolom saya tadi udah berkurang ya tadi kan 45.000 sekalian sekarang 43.000 nah terus nariknya teman-teman gimana teman-teman klik yang ini nah ini saya coba isem ya oke saya coba klik yang transaction ini teman-teman klik terus teman-teman klik yang reward from video oke nah pertanyaannya adalah kok nggak ada mas hadiahnya nah hadiah ini nggak langsung muncul teman-teman hadiah ini munculnya satu kali 24 jam jadi biasanya kalau misalkan teman-teman udah di give hari ini besok teman-teman coba cek nanti akan muncul ya hadiahnya oke nanti coba silakan membuatkan video part 2 kalau misalkan teman-teman merasa kayak belum ada give yang masuk dari video teman-teman oke oke itu aja teman-teman di video ini gimana sih caranya menarik uang gitu kan atau menghasilkan uang di tiktok atau menarik uang ya menarik lebih tepatnya kita di video ini bahas cara menarik uang ya dari VT yang kita udah buat yang ada hadiahnya dan kita ingin menarik hadiah dari sana ya jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain seputar digital marketing kalian bisa tulis di kolom komen dan pastikan juga teman-teman subscribe channel ini agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing digital elogi dan digital automation untuk tingkatkan omset business itu aja teman-teman di video ini sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati